Pembangunan Makam Raja Balanipa atau lebih dikenal dengan Makam Todilaling rusak tertimpa batang pohon akibat angin kencang beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini turut merusak nisan makam tersebut. Makam Todilaling merupakan Makam Raja Pertama Kerajaan Balanipa yang berada di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Makam Todilaling juga sudah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang banyak dikunjungi masyarakat. Andi Nursami Masdar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar setelah mengetahui kejadian ini langsung bertindak cepat menuju lokasi Makam Todilaling dan mengajak para komunitas di Kecamatan Tinambung serta masyarakat setempat untuk bergabung dan ikut membantu membersihkan sisa-sisa pohon yang tumbang mengenai batu nisan Makam Todilaling selasa 1 Desember 2020. Sore ini saya berada di Makam Todilaling di Desa Napo, Kecamatan Limboro dalam rangka memperbaiki dan membersihkan makam ini karena pada malam minggu itu ada anjing kencang sehingga dahan ranting ini ada yang jatuh pas mengenai nisan daripada makam ini. Insya Allah kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena ini adalah tanggung jawab kami Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan memperbaiki untuk tindakan selanjutnya Andi Nursami Masdar mengatakan dalam waktu dekat akan segera menyiapkan bahan bangunan untuk memperbaiki dan membangun kembali makam atau bangunan yang roboh tertimpa pohon karena mengingat di Makam Todilaling terus ramai dikunjungi oleh pesiara. Mudah-mudahan minggu ini kami sudah memberitahu yang menjaga disini supaya secepatnya disarikan tukang nanti kami menyiapkan bahan bangunannya untuk diperbaiki sesegera mungkin karena disini mau dikata tiap hari ada pesiara yang datang untuk bersiara ke makam tersebut Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah